masalahnya ya ya gua gak tau apa-apa ya lu omongin kayak begitu ya gua gak terima lah loh masalahnya dimana gak tau apa-apa kan udah gua kasih tau tadi tadi lu bilang setoran iya bang setoran lah sekarang terserah lu gimana ini nah lu jadi neken gua bang lah lu dari tadi batu lah batu gimana nih nah lu gak ngasih jawaban apa lu jawaban apa gua gak mau lah gak mau apa gak mau ngasih setoran lah udah gua tungguin gak dateng-danteng eh sekarang yang jaga siapa lu kan gua usah nunjuk-nunjuk bang liat terus gua gak terima lah lu nunjuk-nunjuk ya terus maunya apa iya iya apa lu pun nunjuk-nunjuk orang tua ku yang gak berani liat terus gimana ya gua gak terima lah maunya apa terus maunya apa lu gak mau-mau bang ada dua orang Nah jadi nanti si Elmi ngajakin kesitu tuh ngobrol Bang! Bang! Nampainya siapa Bang? Agung Bang! Miduk! 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 Agung Miduk? Iya! Lu nyaga Pak gua sini? Iya Bang! Dari kapan? Selama gue Bang! Wah biasanya bukan lu? Gua Bang! Bukan! Biasanya itu yang tua-tua? Iya! Biasanya kan gua yang markir cuman karena gua banyak kerjaan ya kan Benerin Pespa terus gua kasih pintu maik gua kasih markir aja dia Oh gitu! Tuh! Nah kemarin si yang tua itu siapa namanya? Pak Dodi Pak Dodi emang? Nah Pak Dodi kan kemarin harusnya ngasih setoran tuh ke kita Tapi dia belum ngasih Nah setoran ini Pak Uga Bang! Tidak pernah ada setoran sini Bang! Ada! Jadi kan gua disuruh lu minta biasa dari si Pak Budi Nah gua disuruh minta nih sekarang Makanya gua nanya lu Nah lu bilang katanya dari kemarin udah lama Iya emang masih udah lama Nah terus? Masa lu gak tau yang begitu-begitu? Gak tau kok Bang Masa? Iya Ya kemarin si Pak Dodi harusnya belan kemarin ngasih Tapi dia gak ada Gua cari-cari dari kemarin Nah sekarang berhubung ke lu yaudah lu aja Makanya gua disuruh minta gua panggil lu kan Nah dari Pak Budi yang belan kemarin Pak Dodi belum ngasih katanya Makanya gua disuruh minta gua panggil lu kan Nah berhubung lu bilang tadi udah lama yaudah Minta ke lu aja kalo gitu Perbulan Bukan perhari Gua gak tau Bang gua gak tau Iya ini kan gua kasih tau Lu kan gak tau nih Sekarang gua kasih tau Jadi ada perbulan buat setoran ke Pak Budi Misal Pak Bodat Nah ini gua disuruh minta Tadi gua lagi latihan dia nelpon Lu tagi dah Yaudah gua tagi makanya gua ngomong Kalo gua kan disuruh ya Nanti gua sampein Gua nyampein nih Kalo lu ya Bang ya Kalo lu nya masih batu Ya terserah gua sih nyampein ke Pak Budi Gitu aja Oh Pak Budi ini Lu siapa namanya Miduk Miduknya Ini nih batu nih gak mau ngasih Gua kan nyampein apa yang terjadi kan Kalo lu ngasih gua bilangin Ya Udi ntar aja biar Pak Budi nya aja yang dateng Yang minta Ya Pak Budi gua panggil ya Iya Yaudah ya ada di dalam Gua panggilin ya Bentar ya Bang Pak Budi dong Budi Ada di dalam Ya kan biar sama-sama enak Loren Loren Ayo 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 Ya kita pengertian aja gitu loh Ya itu pengertian sih kalo menurut gua Sebulan sekali tuh pengertian sih Bang Kalo tiap hari lo boleh ngomong gitu Ya kan Kalo sebulan sekali mah masih pengertian lah itu Mana Bang 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 Loren Bang Nih Iya Pak Budi kan tadi nyuruh gua kan Buat ngambil iuran 50 ribu Iya 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 Tiap bulan Karena kan si Pak Dodi sebelumnya yang tua itu Dia ngetor kan ke Pak Budi Ya udah terus barusan gua sampein Mungkin dia gak percaya kali Kalo dia ngasih duty ke gua Dia pengennya langsung ke Pak Budi Yaudah terserah Pak Budi Ya Kemarin sih yang Apa Perintahin kan ke lu bro Iya Gas aja udah Gas Iya tadi kan gua udah bilang dong Gas Gas bro Gak mungkin kita berdua kan bro Nanti dia jadi tape loh Gas Gas bro Gas bro Ya kan gua udah ngasih tau Gas bro Gitu Gitu Abang Ya gak gitu gimana kan gua udah nyampein Iya Karena kan lu kayaknya neken gua banget gitu loh Nekannya gimana Coba Nekannya gua sebelah mana Gua dari tadi gak neken gua Gua kan ngomongnya baik-baik Gua kan ngomongnya baik-baik Kayak kan Masalahnya Pak Dodi itu Ya abang ke Pak Dodi kan Kalo kita kan cuma tanya sementara aja Buat ngegantiin dia Karena gak ada yang lantirin Nah tadi kan gua tanya sebelumnya sama lu Lu bilang katanya lu disini udah lama Ya iya emang gua udah lama Tapi karena gua ada penerjaan juga lain Emang Pak Dodi kan gitu Tapi sebelum-sebelum gua Emang kaga ada yang kayak begitu-begitu Pak Dodi ngasih Nah iya ya udah berarti Abang ke Pak Dodi Bukan ke gua Nah yang bulan kemarin sama sekarang ini kan belum Nah iya abang ke Pak Dodi Jangan ke gua Pak Dodi ini gak bisa dihubungin Makanya ke lu Itu jangan Ini gua kasih tau Berarti ya kan Abang kan kemarin-kemarin Minta sama Pak Dodi Ya udah minta sama Pak Dodi Jangan ke gua Yang bulan-bulan kemarin Ya udah dikasih Ini yang bulan ini sama kemarin belum Lu makan yang jaga lu bukan Pak Dodi Iya Lakan-lakan kan Abang kayaknya nekennya ke gua Gua gak neken Gua cuma ngasih tau lu nih Kan lu yang jaga Kemarin abang minta sama siapa Dodi Ini bulan April Bukan sama gua kan Bukan Nah sekarang gua kasih tau nih ke lu Kalo ini ada setoran nih Ya kan Terserah lu mau jalanin atau engga Gitu aja Ya gimana bang Ya tiap bulan Ini aja Ormat-Ormas aja Gak ada yang minta setoran-setoran bang Lah ini mah bukan Ormas bro Masa Ormas Jangan bawa Ormas Beda lagi Kalo Ormas Tadi kan Abang bilang setoran Ya setoran itu ke Pak Budi Duh Pak Budi loh Masa mesti gua sebutin Ya paham Nah Ya udah Cangan karena tatoan bang Eh kok lu urusannya sama tato lu juga Nah iya Ini urusan-urusan lu jangan ngeliat-ngeliatin tato nih Urusannya mau gimana Kok jadi lu ngeliatin tato Ya urusan lu sama Pak Dodi Gua gak tau apa-apa Ya kan lu kan pertama ketemukan ke Pak Dodi Lu tambeng lu kalo dibilangin Lu kan tambeng bang Iya apa Lu gak tau apa-apa Ini gua kasih tau Kesuali gua belum ngasih tau Ini udah gua kasih tau Gua udah jelasin Lu nya batuk Lu nya gini nih ngepel Oh iya lah jelas loh orang tua gak salah Lah emang yang bilang lu salah siapa Lalu Kapan gua bilang lu salah Gua bilang Ini ada setoran perbulan Coba lu cerna lagi Ini ada setoran perbulan Terus kapan gua bilang lu salah Kapan gua bilang mau gua neken lu Gak ada gua bilang neken lu Gua kan gak tau Ini gua udah kasih tau Urusan lu sama Pak Dodi Gua ngasih tau gini nih Nih gua pelan-pelan lagi nih ya Tadi lu mau mintanya ke gua bang Emang gua mintanya ke lu sekarang Gua kan gak tau Ini gua udah kasih tau Masalahnya ya Ya gua gak tau apa-apa ya lu Ngomongin kayak begitu ya gua gak terima lah Masalahnya dimana Gak tau apa-apa kan udah gua kasih tau tadi Tadi lu bilang setoran Setoran Iya bang setoran Setoran apaan bang Disini aja ormas-ormas gak pernah ada yang ngintas Karena ini bukan ormas Polisi aja bang Gak ada yang ngintas setoran bang Prel lu setorannya perbulannya Gak ada yang berani gini Bukan gak berani Salah lu ngomong Kok jadi ada urusan lu takut sama gua Ini urusannya apa nih Gak iyalah lu saya Gak iyalah lu saya Gak iyalah lu seun nih Kalo lu ngomong kayak gitu Gak iyalah sakan-akan lu kayak neken gua Gak iyalah sakan-akan lu kayak neken gua Gua gak neken Gua gak neken Gua cuman jelasin sama lu Iya urusan lu sama pak Dodi Bukan sama gua Ini sekarang ke lu Karena lu yang jaga Lu ngerti gak sih Gua ngerti Nah terus Tapi sakan-akan lu kayaknya neken gua Gua neken lu dari mana? Gua ngejelasin dari tadi juga pelan Lu nya babu Yaudah nanti aja nungguin pak Dodi dateng Baru lu ngomongin ke pak Dodi Gua mah gak tau apa-apa Pak Dodi mah gak bakalan dateng Lah lu tau dari mana deh Karena udah sebulan ini gak dateng Dateng pasti ntar bang Tungguin aja Tungguin gimana? Ditungguin aja kan juga dateng Markir Lu tungguin gimana udah Udah cuman ngisi doang bang Gak ada orang-orang yang markirin Ya makanya ini gua kasih tau Tadi gua sebelumnya nanya gak ke lu? Sebelumnya gua nanya gak? Lu udah berapa lama disini ya kak? Iya Nah yaudah Gak lama Maksudah tadi lu juga nanya begitu Cuman kan permasalahannya kan Dari dulu sampe sekarang Gua gak pernah yang namanya Ada yang minta setoran Minta apa segala macem Gak ada-ada Tapi Pas di ratungi gua baru tau dari lu nih bang Kalo misalnya ada setoran Lu ngomongin ke si pak Dodi Bukan ngomong ke gua Jadi urusan lu ke si pak Dodi Bukan gua buang Kalo pak Dodi yang masih jaga Emang masih jaga Tungguin aja Agak di agak Udah hampir beberapa minggu Kalo gak dateng-dateng Makanya lu gua panggil Lah sekarang yang terserah lu gimana ini? Nah Lu udah dineken gua bang Lah lu dari tadi batu Lah batu gimana nih? Nah lu gak ngasih jawaban apa? Lu jawaban apa? Lah Gue gak mau lah Gak mau apa? Gak mau ada setoran lah Orang urusan lu ke cipa Dodi bukan namanya Lah yang jaga siapa? Iya gua Gue yang jaga saat ini Saat ini Saat ini Udah berapa lama? Kalau masalah ngomongin lamanya mah udah lama bang Iya enggak Lu jaga ini berapa lama? Saat ini aja nih Saat ini Saat ini tuh? Hari ini? Hari ini saat ini gue yang jaga Kemarin? Kemarin dia si pak Dodi Tadi lu bilang seminggu Lu bukan pak Dodi Lu berubah-ubah Sekarang kirain gua mintain duit Mintain duit lu berubah-berubah Hei le Mana le? Ya Gua mintain duit lu nya berubah-berubah Ya iyalah Gua capek-capek markir lu dateng minta duit Lah Lah sekarang gua mau nanya Lu kan markirin nih Iya Iya terus Tapi kan urusan lu ke pak Dodi Bukan ku gua Gua hanya mengisi Pak Dodi nya mana? Kan bukan jaga Si pak Dodi Lu udah tungguin bang Sarke apa besok Kan juga dateng Lah udah gua tungguin Tidak dateng-danteng Eh sekarang yang jaga siapa lu kan? Gua usah nunjuk-nunjuk bang Lihat terus? Gua gak terima lah lu nunjuk-nunjuk Ya terus maunya apa? Ya Iya Ya apa? Lu pun nunjuk-nunjuk Orang tua gua yang gak berani Lihat terus gimana? Ya gua gak terima Maunya apa? Maunya apa? Ha? Terus maunya apa? Gua gak malam lu bang Gua Gila Lu Dari tadi lu bang Lu udah baik-baik lu Gua bilang kan urusan lu ke pak Dodi Bukan ke gue Eh bang 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 Sini bang Bawa beceng Gimana bro? Gimana roh? Jadi Bawa beceng Gimana? Urusannya apa malu Hentu gua bilang Borusan lu sama padudi gua hanya sementara Hanya saat ini aja Apa? Gak dikasih yaa.. kacik nanti.. nanti.. nunggu.. nunggu.. nanti.. sini.. wow.. nanti kok gak seneng lah.. gak seneng.. lu gimana? yaudah.. ha? gak seneng.. lu.. lu.. lu mau cek konten.. youtube.. ayo.. bikin gue syak.. lu gak nge-sing.. 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 benceng dia.. hahaha.. masih lu di-peng disini.. hahaha.. 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 jadi cerita.. cerita.. ah.. ah.. cerita.. gue mau.. gue mau hajarin orang.. cerita dulu bang.. cerita.. cerita dulu apa yang terjadi? enggak awalnya.. coba.. gue di.. orang masalahnya dia kan.. ketak bodi.. iya.. 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 cerita dulu apa yang terjadi di awal.. gue datang.. gue datang.. hahaha.. abangnya datang.. mau nge-prank.. mau nge-prank abang.. hahaha.. gue nge-peng kepala.. ntar dulu.. gue nge-peng kepala.. lu.. gue nge-peng kepala.. gue agak-agak syok gitu.. jadi.. lu kena mental dong.. parah.. lu juga ngapain.. gue cabut ya.. bikin gue.. gue tidur disini.. hahaha.. 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 pantes mentalnya kuat banget.. aja yang tadi nge-prank.. jadi intinya kita bang.. udah kerja.. udah kerja.. udah kerja.. hahaha.. jadi kita nge-prank lu disini coy.. nge-prank lu disini coy.. hahaha.. karena mentol nih.. aduh.. aduh tato.. gak ngaruh tato coy.. yang ngaruhnya ini.. hahaha.. hahaha.. aduh.. aduh.. kita berhasil nge-prank.. mentalnya gak dobro bro bro.. nah.. sekarang kita wawancara.. lu.. lu.. lu tadi pas.. nge-gas.. gue sampe kepala.. untuk hubun-hubun.. iya.. kok nih bod.. dalam pikiran gue.. lu.. ini apa.. intel.. intel ya.. pikiran gue langsung intel.. hahaha.. hahaha.. kalau itu ngawan bro.. udah nge-bali.. ntar lu pake blessing.. ada yang makan bohong ya.. iya.. lu bisa ngasih.. hahaha.. hahaha.. pas dia.. kerja sama abad ini.. gua sempet ini.. wah.. tatoan juga.. ntar yang ada gua dihajar.. iya.. dia bilang tadi.. ini bohongan kan.. ya iyalah.. prank.. tapi gua cerita.. konsepnya lu nanti dipalak.. udah lu terus nge-gas.. bertahan lu nge-gas.. saat dia nge-gas balik.. lu krek-krek.. udah.. gua mau liat tuh gimana sih.. beneran ya.. gua dong.. tapi siapapun posisi tuh kayaknya.. gua juga di.. drop drop drop.. tapi gua mau maju.. gua mau rangkul.. tetep dia.. oh carinya mau rangkul ya.. akhirnya biarin dulu.. seru tuh.. tapi pas mau rangkul.. tapi gua.. karang kasar gua pasti.. gua karang kasar.. karena tadi gua udah punya.. gua liat kan.. iya.. nanti gua di dolar kuning coy.. iya.. soalnya.. pikiran gua nih.. jing bobeceng.. gua akan mundur tuh.. gua.. sini sini.. per detik kan.. iya.. karena gua mundur.. iya.. wah.. kalo lu.. gua lari.. tidur pasti.. padahal.. kalo.. kalo ga ada skenario ya.. ketika lu ditalak.. kalo ini beneran.. pasti lu mundur.. karena dia ga terima kan.. iya.. padahal.. makanya gua deket.. aslinya.. kena prank deh.. dua kali coy.. dua kali.. oke.. terima kasih ya.. nanti ditonton Lauren Utagalung ya.. eh.. kopi.. udah.. udah.. kan udah gua kerjasama.. gua maaf.. itu adik juga skenario.. hahaha.. ini lagu.. 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 oke.. jadi kita berhasil disini.. ngeprank Helmy coy.. jangan lupa like.. subscribe.. dan share.. Helmy.. siut.. ma.. gua juga di posisi itu akan siut.. ga ngaruh otot coy.. ma.. bye bye.. siut.. hahaha.. 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 oke laiku.. hari ini kita mau buat konten.. jadi di depan Spartan Gym.. ada pak Ogah.. jadi itu pak Ogah.. eh.. tatoan.. cukup seram.. ya kan.. nah itu dia tuh.. nah di belakang.. di belakang.. kemudian.. eh.. di sini.. saya mau ngajak Helmy.. ngeprank dia.. tapi.. secara gak langsung.. kita ngeprank si Helmy.. tanpa sepengetahuan si Helmy.. saya sudah kerjasama.. sama si pak Ogah.. gitu.. terus.. eh.. nanti si Helmy.. bacot-bacotan.. tapi.. saya sudah suruh si pak Ogah itu.. aduh bacot juga.. berani gitu.. karena konsepnya disini malak ya.. terus.. nanti si Helmy.. bacotin.. si pak Ogah juga bacotin.. sampai kita buat nanti si Helmy-nya.. eh.. kena mental.. baikku.. yang tadi kita berhasil ngeprank si Helmy.. nah ini saya ajak kerjasama.. saya tanya tadi dia.. ternyata alak bacak.. doa pewa.. doa leh.. mereka doa leh.. weh.. jadi saya tanya tadi.. abang ini.. orang.. ormas.. atau.. eh.. anak pespa.. anak pespa atau anak pang gitu.. nah jawabannya apa leh.. nah.. kita.. anak pang.. anak pespa juga.. oh gitu.. iya.. anak pespa berarti skuteris ekstrim.. skuteris.. iya.. karena di konten saya itu leh.. ada beberapa anak skuteris ekstrim.. yang udah saya prank.. anak pang juga ada 10 atau 11.. kalau kemarin juga saya sempat ngeliat.. ini di.. youtube nya.. lah.. eh.. ada di daerah.. pondokopi kalau gak tau.. nah iya.. gimana-mana leh itu.. Bogor.. Cibubur.. anak pang.. Nah gitu.. Doko Majulai.. jangan lupa like.. unang hamu like.. aduh.. 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 lupa hamu nah.. like.. malek.. dohot.. mensubscribe.. dan share.. dan share.. Lauren.. di youtube.. di.. Lauren.. abangku.. Lauren.. Guta Galung.. mantap kali kan.. jadi jangan lupa.. kita.. main-main nih.. ada laponya.. ini katanya.. di Jatiasi.. Di depan Spartan Gym Laiku Yang suka nonton ini Jangan lupa share share ya Mantap Bye bye